Sampai dengan saat ini SARS-CoV-2 itu sudah bermutasi lebih dari 4.000 mutasi, 4.000 jenis. Tetapi yang menjadi concern kita para epidemiolog adalah jika mutasi tersebut menyebabkan peningkatan kasus yang sangat banyak dalam waktu yang cepat Atau yang kedua, jika mutasi tersebut virulen atau virusnya gana Orang lalu terjadi perburukan dengan cepat, itu yang menjadi concern kita Apa intervensi standar yang dilakukan? Intervensi standar yang dilakukan tetaplah sama, apapun jenis mutasinya Yaitu tracing, tracing itu kita mulai cari sebanyak-banyaknya kasus Termasuk juga menjaga pintu masuk, itu juga merupakan bagian dari pekerjaan kita Kemudian di testing, lalu di isolasi dan karantina Nah terkait dengan pintu masuk ini, isolasi dan karantina kita yang harus diperkuat Baik, Bu Mas Dalina, kami mendapatkan informasi juga ini beberapa konfirmasi Yang mengatakan bahwa virus ini dikatakan lebih cepat menyebar begitu Nah kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Apakah akan sangat cepat begitu dan seberapa cepat nantinya virus ini kemudian akan menjangkiti orang-orang di sekitar? Ya, B.1.1.7 sebenarnya diidentifikasi sudah masuk ke Indonesia di bulan-bulan Januari Tetapi pada saat itu, Januari sampai dengan Maret, itu relatif walaupun virus itu sudah ada Strain tersebut atau mutasi tersebut sudah masuk ke Indonesia Itu relatif bisa di-containment Jadi mengapa bisa dilakukan itu? Karena tracing dan testing kita kuat pada saat itu Kemudian yang terbaru, yang dari India, kita juga sangat sayangkan Itu juga masuk ke Indonesia Dan satu koreksi kita Sebenarnya karantina itu harus dilakukan 14 hari Protokol WHO itu menyatakan karantina bagi kasus-kasus yang import Yang datang dari luar, itu harus dilakukan 14 hari Sayangnya kita membuat kebijakan itu dilakukan Karantina itu hanya 5 hari Nah ini yang berbahaya Itu yang menyebabkan virus-virus tersebut kemudian bisa tertular Atau bisa keluar dari karantina Karena yang membawanya hanya di karantina hanya 5 hari Seharusnya 14 hari Baru minggu-minggu terakhir ini Kementerian Kesehatan mengubah regulasinya Hanya melakukan karantina 14 hari Tapi hanya pada pendatang dari India Pandangan kami epidemiologi Datang dari manapun Karantinanya harus tetap 14 hari Bukan 5 hari Baik Bu Mas Dalina Ini terkait dengan mutasi virus corona B.1617 Yang dikatakan berasal dari wilayah India Ini apakah protokol kesehatan yang sudah ada Dan protokol pencegahan yang sudah ada hingga saat ini Ini masih dikatakan cukup efektif dan mampu Untuk mengcontain atau menahan penyebarannya lebih lanjut lagi Ya sejauh ini kalau kita lihat Angkanya belum terlihat tinggi Tetapi angka kematian kita Dua minggu terakhir ini meningkat cukup jauh Nah ini yang menjadi concern kita Dan program tracing harus diperkuat Untuk bisa mencari sebanyak mungkin kasus Dan dilakukan testing Kemudian di isolasi dan karantina Waktunya mungkin harus lebih panjang Singapura sudah menetapkan 21 hari Untuk karantina Dan kemungkinan itu juga untuk menahan Strain-strain baru yang muncul belakangan Jadi apakah Kalau dikatakan apakah ini sudah efektif Sejauh ini kami melihat Kenaikan kasus kita Tidak terlalu bermakna Tidak terlalu signifikan Tetapi positivity rate kita juga ikut naik Dan angka kematian kita juga naik Ini yang menjadi warning Atau alert bagi kita Karena kalau ini tidak dikuatkan Mungkin kita bisa seperti India ke depan Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia Di App Store dan juga di Play Store Untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini Terkait ekonomi dan juga bisnis Terima kasih Terima kasih Terima kasih